Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan membagikan cara membatas PRP akun Gmail handphone Oppo A54 yang sebelumnya terkunci Sandi setelah dihadriset meminta akun Gmail atau atribute Oke langsung saja kita coba klik selanjutnya atau berikutnya tunggu sampai proses memeriksa info info atau memeriksa update tunggu saja teman-teman sampai muncul tulisan verifikasi akun anda kemudian kita klik saja jalan salin tunggu lagi sedang proses loading berjalan Oke memeriksa info dan disini terkunci Sandi atau pin kita gunakan akun Google saja atau kita coba klik memakai pin kita lewati atau masuk ke akun Google kita kembali saja dulu kita tunggu sebentar memeriksa info yang setelah itu muncul pertampilan memverifikasi akun anda nah harus masuk email yang masih aktif atau email yang pertama kali didaftarkan di handphone ini untuk mengatasinya kita kembali saja teman-teman ke tampilan bahasa atau tampilan setelah reset tampilan awal kemudian kita siapkan kartu SIM yang terkunci pin kita masukkan kita pasang dulu kartu SIM nya kemudian kita masukkan ke handphone Oppo A54 ini setelah terpasang yang disini kartu sudah terpilih teman-teman kemudian kita lepaskan untuk mengatasi atau membuka PRP Oppo A54 ini kita lepaskan kartu SIM kemudian kita geser ke bawah kita terangkan dulu lampunya kemudian pojok kanan atas pengaturan kita klik saja disini ada pengaturan tambahan setelah itu setelah itu kita gulirkan ke atas kemudian cadangkan dan resep klik saja disini resep dalam pabrik kita klik nah cari hapus semua data oke format data klik kita format data klik lagi dan tunggu handphonenya akan restart sendiri setelah itu handphone ini dibawa ke recovery mode dan tunggu sampai proses loading web data sukses atau berhasil otomatis handphone akan restart dengan sendirinya setelah tampilan seperti ini kita tunggu saja sampai proses web data nya berjalan oke teman-teman saya percepat videonya karena lumayan agak lama sekitar dua atau tiga menit proses loading oke kemudian kita masuk ke bahasa klik saja berikutnya dan pilih bahasa saya cari di sini Indonesia kemudian klik berikutnya cek list saja akan centang kemudian berikutnya skip saja atau lewati klik update skip lagi tidak muncul dua kali saya tampilan seperti itu klik berikutnya klik berikutnya klik berikutnya klik berikutnya klik berikutnya terus ikuti langkah seperti di handphone ini demikianlah teman-teman video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like and share aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya kita coba lihat di sini teman-teman versi Android 11 ya dengan memakai kode 8 bintang pagar 812 pagar tidak bisa dan bintang pagar 813 pagar juga tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati